assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya pipih pirmansyah dari channel langsungviral.com di youtube pagi hari ini sekarang tanggal 18 ya tanggal 18 bulan September 2019 pagi hari ini di Tasikmalaya sekarang pukul sekitar pukul setengah 7 lah setengah 7 pagi saya ingin menunjukkan ya suatu pengalaman kemarin ya jadi ini bukan maksud menggurui tapi hanya share pengalaman di hari kemarin yaitu perjalanan saya ke ini saya tunjukin bonnya nih ke planet komputer Tasikmalaya ya Jalan Selakaso nomor 4 Tasikmalaya teleponnya 0265332223 ya bisa dilihat oleh teman-teman sebagaimana sebagaimana bisa dilihat oleh teman-teman saya kemarin itu eh apa membeli baterai UPS razat ulur zusrus USB saya belum googling yang jelas kemarin itu tulisannya itu baterai nya itu ada tulisan Prolink proling tapi CSV nanti kalau misalkan ketemu saya sisipkan di deskripsi ya baterai UPS CSB 8,2 ampere hour harganya Rp315.000 yang 12 pol begitu teman teman jadi ceritanya UPS saya yang ini yang AVC 650 kalau tidak saya, kalau tidak salah 650 AVC 650 itu terdeteksi rusak si baterainya sebagaimana saya ulas di video sebelumnya yaitu mendeteksi baterai UPS rusak, ciri baterai UPS rusak yang video saya sebelumnya di channel langsungviral.com ini saya beli si baterai UPS tersebut kalau di speknya dikasih semestinya yang 7 ampere hour tapi dikasihnya yang 8,2 mungkin menurut orang sana di tokonya ya gak apa-apa mungkin begitu ya ini 8,2 kan ampere hour gitu jadi ketika pulang ya ketika mau pulang ketika beres-beres saya sempat bertanya ke teknisi para ahli yang ada di sana karena saya suka menanyakan sesuatu yang memang urgent yang memang penting ilmu pengetahuan tersebut saya bertanya ke teknisi di sana ya teknisi yang ada di planet komputer Tasikmalaya itu kata saya itu kenapa ngedrop gitu kan si baterai UPS saya padahal baru 1 tahun saya belinya ini dari dari planet komputer juga belinya ya yang APC yang teman-teman lihat sekarang itu dulu itu tanggal 3 Maret kalau tidak salah ya 3 Maret 2018 nah sekarang kan tanggal 18 September 2019 jadi sudah 1 tahun lebih sedikit ya tapi sudah ngedrop si baterainya gitu ya saya coba tanya gitu kan untuk mencari ilmu pengetahuan kenapa ngedrop kenapa cepat ngedrop sampai baru 1 tahun ngedrop dan memang tidak bisa terpakai si baterainya kata teknisi katanya memang dia punya apa punya curiga ya dari awal punya curiga bahwa ada kurang apa ya disebutnya itu kurang begitu baik dalam hal menjalankan si UPS ini dan memang saya mengakui saya mengakui ke teknisi bahwa saya hilap ya saya hilap saya lupa saya apa namanya tidak engeh apa bahasa istilahnya ya saya tidak peduli gitu kan waktu kemarin-kemarin jadi si UPS ini dipakainya itu sampai habis gitu ya padahal saya pernah baca-baca juga ya saya pernah baca-baca bahkan saya pernah punya juga UPS apa ya dulu itu mereknya ya sama segede gini juga ya cuman mereknya bukan APC apa saya tidak begitu melihat mereknya dulu itu pernah sama punya UPS sebesar ini ya yang untuk satu PC ini ya kalau standarnya ini untuk satu PC 650 itu untuk satu PC ya 650 volt 650 atau 300 getar ya 300 watt itu adalah untuk satu PC begitu ya nah dulu juga pernah jadi ngedrop si UPS saya itu ngedropnya itu ditinggal ditinggal pulang kampung kesalahan itu juga sih apa namanya apa tidak apa disebutnya tidak teliti tiba-tiba mudik aja eh ternyata belum dimatikan si UPS pas balik ke sana mungkin ada kejadian mati lampu begitu ya di tempat eh usaha saya itu udah ngedrop deh jadi saya lihat pas waktu kesan itu apa namanya si posisi UPS sudah mati mati total gitu ternyata ngedrop benar-benar ngedrop teman-teman jadi saya kasih judul video ini adalah cara mudah mengatasi ya agar baterai UPS tidak mudah ngedrop begitu ya solusi cara mudah ya sekitar itulah judulnya jadi bagaimana caranya supaya si baterai UPS tidak mudah ngedrop yaitu itu tadi salah satu cara yang paling pentingnya jadi sebenarnya ada beberapa ya kalau menurut apa beberapa informasi yang saya rangkum dari para ahli disana tapi yang paling utama itu adalah jangan sampai si penggunaan UPS ketika mati listrik PLN itu dihabisin semuanya sampai mati benar-benar ikut mati si UPS nya gitu ya jangan sampai itu benar-benar tidak boleh itu kata teknisi kemarin bukan kata saya loh teman-teman karena saya memang bukan ahli dalam hal ini saya bertanya-tanya ke teknisi komputer yang ada di planet komputer kemarin bahwa jangan sampai penggunaan UPS itu apa disebutnya sampai benar-benar habis gitu ya sampai ikut habis si baterai nya jadi misalkan mati lampu ini ya mati listrik ya kan nah kita matikan saja peralatan-peralatan yang memang harus di shot down yang harus lewat shot down misalkan laptop kita atau PC kita kita shot down setelah shot down baru ikut dimatikan saja si apa si UPS nya jadi jangan jangan terus saja dipakai sampai benar-benar ikut mati si UPS nya katanya jangan begitu ya kecuali misalkan kalau misalkan mati lampu kalau kita punya genset itu lain lagi perkara nya kita punya genset ketika mati lampu ini kan si UPS bekerja 1 menit 2 menit kita nyalakan genset maka si UPS ini nanti di supply nya oleh genset kita itu solusi yang yang urutnya intinya jangan sampai si baterai UPS dipakai sampai habis ketika mati listik jadi matikan matikan juga si UPS nya ketika misalkan semua peralatan yang yang harus lewat shutdown sudah dimatikan oleh kita ya kan jadi misalkan PC kita sudah di shutdown laptop kita sudah di shutdown kalau laptopnya misalkan benar-benar mengandalkan UPS ya misalkan seperti laptop saya itu itu benar-benar sudah tidak berfungsi itu si baterai laptopnya jadi saya males lah beli lagi baterainya lumayan mahal jadi solusinya dikarenakan saya tidak mau beli baterai laptop dan juga memang laptopnya tidak dibawa kemana-mana untuk kerja di ruangan jadinya tidak saya ganti bahkan kalau tidak salah saya copot kalau tidak salah saya copot si baterainya di netbook bukan laptop di netbook saya jadi saya benar-benar mengandalkan UPS jadi kalau mati lampu metalistik si netbook saya laptop saya itu mengandalkan UPS ini yang terlihatan oleh teman-teman di depan ini gitu ya ya begitulah teman-teman ya intinya jangan sampai dihabisin ikut dihabisin si baterai UPS nya saya ini kemarin-kemarin memang saya akui kesalahan saya ya dihabisin sampai habis karena ini si UPS saya gunakan untuk workup saya gitu workup free wifi saya jadi jadi gimana ya jadi benar-benar sering sekali sampai habis gitu kan jadi sampai ikut mati misalkan kan mati lampunya sedikit lama mati listriknya sedikit lama ya jadi ikut mati ini ini kalau kalau saya rata-ratakan 15 menit kuatnya 15 sampai 20 menit ya kuatnya itu jadi ikut mati sama sampai ikut mati katanya jangan matikan juga si UPS nya jadi ya nanti ke depan kalau misalkan mati listrik PLN ya saya tidak saya matikan sebenarnya kalau nanti ke depan dikatakan Alhamdulillah saya sudah punya genset ya jadi nanti ketika mati listrik misalkan 1 menit 2 menit maka saya nyalakan genset lalu saya sambungkan gitu kan jadi supply ke UPS nya dari genset ya dirubah arah asalnya kan supply UPS ini kan dari itu dari PLN jadi nanti dari genset ya ya demikian teman-teman ya yang bisa di sharekan di pagi hari ini ya teman-teman semoga pengalaman saya yang masih apa namanya nyuibi disebutnya ya jadi saya memang bukan teknisi ya hafalnya itu ya dari apa yang diceritakan oleh teknisi ya saya posting di youtube ya share saya ini mudah-mudahan bermanfaat ya jangan sampai teman-teman mengalami atau apa menjalankan hal serupa jadi jangan sampai si baterai UPS dihabisin risak itu ya ngedrop itu seperti punya saya kemarin ya saya dihabisin dikarenakan kemarin apa namanya si gensetnya belum aktif ya tapi mudah-mudahan sebentar lagi dalam waktu dekat ini diaktifkan ya si gensetnya benar-benar belum aktif jadi nanti diaktifkan gensetnya gitu ya kalau misalkan tidak ada genset ya otomatis harus matikan juga aja jangan sampai intinya jangan sampai full dihabisin habisi baterai UPS karena itu akan menyebabkan cepat ngedrop ya kalau ngedrop yaudah deh jurus terakhirnya ganti gitu tapi lumayan kan ganti itu ini juga tuh yang saya 8 Amper Hor ini 315.000 merknya CSB ditulisannya UPS CSB tapi saya lihat kemarin di waktu apa waktu bodinya bodinya si baterainya itu ada tulisan Prolink ya saya akan cari tahu UPS CSB itu apa dan bagaimana ya yang jelas di badannya ada tulisan Prolink ya demikiannya teman-teman ya jika teman-teman suka ya dengan cerita ya sharing saya seperti ini ya silahkan untuk di-like atau di-subscribe dan di-subscribe si channel langsung viral.com ini agar saya menjadi semangat ya semangat nanti tambah semangat loh kalau di-subscribe bener jadi kadang ada video-video yang ada bukan ada video ya ada aktivitas-aktivitas kejadian-kejadian yang tidak saya dokumentasikan tidak saya record video seperti ini ya begitu karena bawaannya ya memang kadang malas untuk apa gitu kan jadi kadang misalkan sedang suasananya sedang tidak enak hati dan lain-lain gitu nah kalau misalkan di-subscribe itu saya tambah semangat gitu kan jadi ada ada apa-apa kejadian apa-apa pengalaman apa-apa langsung dibikin videonya begini karena semangat gitu kan banyak yang subscribe ya begitulah tidak bisa tidak bisa dipungkiri ya kalau misalkan banyak yang subscribe itu akan membuat semangat gitu tidak bisa dipungkiri lah begitu ya tidak bisa munafik gitu ya demikian teman-teman ya sudah 14 menit ini ya demikian terima kasih teman-teman semuanya sekali lagi mohon maaf ini bukan maksud menggerui saya hanya share pengalaman kejadian hari kemarin ya bahwasannya agar baterai UPS tidak mudah ngedrop maka jangan sekali-kali jangan sampai menggunakan UPS sampai mati ya sampai ikut mati gitu ya jadi matikan saja gitu sebelum total habis si baterai UPS nya ya total habis maksudnya total habis di sistem UPS kan kalau menurut kabar sih katanya masih ada gitu setrum di apa walaupun ngedrop habis begitu tapi intinya jangan sampai habis lah jangan sampai mati si UPS nya gitu cepat-cepat matikan gitu kan segala peralatan kita begitu ya teman-teman terima kasih teman-teman semuanya ya selamat pagi selamat beraktifitas ya salam hormat salam semangat dari channel langsung viral dot com di youtube wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi